Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat Raja Rahim wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya, Abu Ahmad. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan bersama lanjutan dari kajian fikih muslimah. Bersama guru kita, Al-Ustaz Taufik Rahman L. Sihah, Fizahullah Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai hukum sholat dan puasa wanita haid. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan membagi menjadi dua sesi. Yaitu sesi materi dan sesi tanya jawab bersama guru kita, Al-Ustaz Taufik. Al-Ustaz Taufik Rahman L. Sihah, dan sahabat Raja bisa mengajukan pertanyaannya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0822. 999991018. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita telah hadir, telah kedatangan guru kita langsung di studio bersama, dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baiklah sahabat Raja Rahimah, langsung saja kita dengarkan merasakan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Taufik Rahman L. Sihah, Fizah Wawu Ta'ala, dengan pembahasan hukum sholat dan puasa wanita haid. Saya Abu Ahmad, pemwakil kureyam bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimunapun anda berada, semoga Allah Ta'ala merahmati anda semuanya. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam fikir muslimah. Di pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyebutkan tentang beberapa perkara yang diharamkan berkait dengan persoalan wanita haid. Nah, kita sudah sebutkan bahwa ketika seorang wanita sedang haid, maka diharamkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Ya, diharamkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Nah, kemudian ada perkara yang dibolehkan yang disebutkan oleh dalil, ya, disebutkan oleh dalil, yaitu bahwa seorang suami tetap boleh bermesraan dengan istrinya, bercumbuh dengan istrinya, menggaulinya, selama dia tidak melakukan penetrasi. Ya, tidak melakukan penetrasi di tempat keluarnya darah. Nah, hal ini sudah selesai, kita bahas. Kemudian kita akan sebutkan beberapa hal lagi, ya, sebelum kita, ya, kita akan sebutkan beberapa hal lagi, masih berkait dengan persoalan-persoalan ini, hukum-hukum ini yang berkait dengan wanita haid. Nah, kemudian, ya, persoalan yang berikutnya lagi, setelah kita memahami, ya, haramnya, ya, menggauli wanita haid kecuali, ya, yang kita sebutkan tadi, nah, persoalan berikutnya adalah yang perlu dipahami oleh kita semuanya, ya, terkhusus para suami, bahwa seorang laki-laki atau seorang suami tidak boleh menggauli istrinya, ya, ketika dia selesai dari haidnya sampai istrinya itu mandi. Ya, sampai istrinya itu mandi. Nah, ini berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah yang sudah sering kita bahas dalam persoalan ini. Allah Ta'ala mengatakan, Dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka itu suci. Ya, sampai mereka itu suci. Dan jika mereka telah bersuci, ya, jika mereka telah bersuci, maka ditangi mereka atau gauli mereka dengan cara yang Allah perintahkan, ya, atas kepada kalian. Nah, ini dalil, ya, ini merupakan dalil yang disebutkan oleh para ulama kita yang menjadi kesepakatan di antara mereka di kalangan ulama-ulama sunnah bahwa ketika seorang istri, ya, selesai dari haid, maka tidak boleh, ya, ya, suami tidak boleh menggaulinya sampai dia mandi. Ya, sampai dia mandi. Ya, ini kesepakatan, ya, oleh para ulama kita. Nah, bahkan ada sebagian kiraat, ya, ya, sebagian kiraat disebutkan oleh Ibnu Jarir Rahimahullah Ta'ala yang membaca ayat ini, walatakrabuhunna hatta yathurna, itu yang ada dalam ushaf kita. Nah, sebagian kiraat, ya, mereka membaca hatta yathaharna, hatta yathaharna. Apa maksudnya yathaharna ini? Yaitu yaktasilna, ya, mereka mandi. Ya, sampai mereka mandi. Ya, jadi pendekanannya kuat sekali kalau dengan kiraat seperti ini. Tapi untuk bacaan yang sering kita baca itu benar, tidak ada masalah. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, walatakrabuhunna, ya, jangan dekati mereka, ya, jangan gauli mereka, yaitu para istri, hatta yathurna, sampai mereka itu selesai dari haidnya. Ya, nah, apakah, ya, apakah kemudian seteritul langsung saja? Tidak, ya. Nah, ketika mereka selesai dari haidnya, boleh menggaulinya, tapi ada syaratnya. Ini ada syaratnya. Apa itu? Ya, lanjutan ayat ini. Fa'idatataharna, fa'atuhun. Ya, jika mereka telah bersuci. Ya, ini, ya. Nah, jadi larangan untuk menggauli istri, ya, di tempat, apa, keluarnya darah itu, semasa haidnya, ya, semasa haidnya. Nah, ketika haid selesai, ya, berarti sudah diizinkan, ya, untuk menggauli istri, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, ada syarat yang harus dipenuhi, apa itu? Ya, ini, ya, perintah dari Allah untuk mandi terlebih dahulu, ya, untuk mandi terlebih dahulu. Jadi, sekedar bersihnya atau selesainya istri dari haid, itu tidak cukup, ya, sampai terpenuhi syaratnya, ya, bahwa istri tersebut telah mandi wajib, ya, ya, telah mandi besar, ya, ya, mensucikan dirinya, untuk kemudian bisa digauli oleh suaminya. Ya, dan ini sekali lagi perkara yang disepakati oleh jumhur, ya, para ulama kita yang menyelesaiki pendapat Imam Abu Hanifah Rahmatullah Alayhim, ya, 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 jadi pendapat Abu Hanifah Marjuh, ya, tidak dianggap, ya, dalam masalah ini, ya, ya, beliau keliru dalam istihadnya, dan pendapat yang jumhur, yang disepakati oleh para jumhur ulama kita, yang selain beliau, ya, bahwa, berhentinya haid, ya, 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 berhentinya haid, itu tidak cukup, ya, sampai, ya, sampai, ya, wanita itu selesai dari bersucinya, ya, dari mandinya. Baik, kemudian, berikutnya lagi, masih berkait dengan persoalan haid, yaitu, ketika, ya, terjadi misalkan kekeringan, ya, kita mohon keselamatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak ada air, ya, ya, tidak ada air, ya, di rumah atau di kampung itu, ya, di kampung itu jelasnya, kalau cuma tidak ada air di rumah, bisa dicari di tetangga, misalkan, ya, nah, jika seorang wanita suci, ya, dari haidnya, kemudian dia tidak mendapatkan air, ya, dia tidak mendapatkan air untuk mandi, maka saat itu, menurut, ya, pendapat banyak ulama, ya, dia bertayammum, ya, dia bertayammum, dan suaminya boleh menggaulinya kalau dia mau, ya, suaminya boleh menggaulinya kalau dia, dia ingin, ya, dan ini pendapat banyak ulama, ya, pendapat banyak ulama, disebutkan, ya, silahkan anda bisa lihat di dalam tafsir Ibn Kathir, ya, kemudian dalam buku-buku fikir seperti Al-Muhalla, punya Imam Ibn Hazm, kemudian ada juga disebutkan dalam syarah sahih Muslim oleh An-Nawawi, ya, dan fatwa oleh, dalam fatwa Ibn Taymiyyah, rahmatullah, alaihim ajmain. Ya, berikutnya lagi, saudara-saudara sekalian yang dimulayakan Allah SWT, hukum-hukum yang kita sebutkan berkaitan dengan persoalan wanita hai tersebut, ya, yang kita sudah bahas, ini berlaku juga untuk dalam kasus ketika wanita itu nifas, ya, ketika wanita itu nifas. Jadi, hukum wanita nifas sama dengan hukum wanita haid, ya, dalam persoalan yang sudah kita bahas, ya, jadi sama bahawa suami tidak bisa menggauli istrinya yang sedang nifas itu sampai darahnya berhenti dan dia mandi, ya, dia mandi, ya, dari nifasnya tersebut. Ya, ini hukumnya sama, ya, tidak ada perbedaan antara wanita yang haid dengan wanita yang nifas. Tapi, kemudian, penulis buku ini menyebutkan beberapa hal, ya, hal-hal yang mungkin tambahan saja, saya tidak ingin baca, ya, banyak, ya, tentang hal ini. Ya, sekedar sambil lewat saja, ya. Ada beberapa hadis yang disebutkan di, masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Bahwa misalkan, ya, dalam kasus ini, interaksi antara suami dengan istrinya yang sedang haid, bahwa seorang laki-laki boleh, ya, tidur satu selimut dengan, apa, dengan istrinya. Itu tidak masalah, ya. Kemudian di masa lalu juga, ada disebutkan disunahkannya bagi wanita yang haid untuk menyediakan pakaian khusus, ya, di masa haidnya. Ya, yang berbeda dari masa sucinya. Nah, ini dalam kasus, dalam konteks dahulu ketika pakaian itu sedikit, ya, pakaian itu, ya, sedikit. Ada pun di masa sekarang, Masya Allah, ya, pakaian banyak, jadi ini tidak terlalu bermasalah, Insya Allah. Ya, begitu juga, ini kita sudah jelaskan tentang seorang, bolehnya seorang suami bersenang-senang dengan istrinya. Ya, bersenang-senang dengan istrinya selama dia mampu, ya, untuk menahan diri, ya, agar tidak melakukan hubungan di kelaminnya. Ya, 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 selama dia mampu menahan diri untuk tidak melakukan hubungan di kelaminnya. Ya, begitu pun, ada disebutkan dari Aisyah radiallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah membaca Al-Quran dan kepalanya itu ada di pangkuannya Aisyah. Sementara Aisyah sedang haid. Ya, sedang haid. Nah, jadi boleh seperti ini, tidak masalah, ya. Seorang suami membaca Al-Quran dan dia bersentuhan dengan istrinya yang sedang haid. Ya, bersentuhan dengan istrinya yang sedang haid. Nah, kepalanya Rasul di sini ada di pangkuannya Aisyah ketika beliau, ya, Aisyah sedang haid. Nah, begitu pun juga suami dan keluarga yang ada di rumah boleh, ya, makan, minum bersama wanita yang sedang haid. Dan itu tidak terlarang dalam agama kita, Alhamdulillah. Berbeda dengan apa yang terjadi di apa, keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, begitu pun disebutkan dalam riwayat dari Aisyah juga bahwa beliau pernah menyisir Allah SWT ya, sementara Aisyah sedang haid. Ya, beliau sedang sedang haid. Ya, jadi perkara ini boleh, ya, perkara ini boleh mencuci rambut suami ya, dan menyisir rambut suami ya, ketika dia sedang sedang haid. Ya, dalam aryan kondisi haidnya itu tidak menghalangi istri untuk melayani, ya, berkhidmat kepada suaminya. Ya, untuk berkhidmat kepada suaminya. Ada satu lagi pembahasan berkait dengan ini ya, bagi wanita yang berhaji ya, bagi wanita yang berhaji bahwa syariat memberikan keringanan memberikan keringanan bagi wanita haid untuk tidak melakukan tawaf wadah ya, untuk tidak melakukan tawaf wadah jika dia sudah melakukan tawaf ifadah ya, jika dia telah melakukan tawaf ifadah jadi itu sudah cukup, ya, dan ini keringanan ya Alhamdulillah dari syariat kita ya, bagi wanita-wanita yang haid ya, tawaf wadah sebagaimana kita tahu bahwa dia adalah tawaf perpisahan ya, tawaf perpisahan yang dilakukan terakhir kali ya, seorang yang berhaji sebelum dia meninggalkan makkah ya, sebelum dia meninggalkan makkah nah, seorang wanita haid ketika dia sedang dalam kondisi haid kemudian rombongannya akan segera berangkat ini kan akan sulit baginya ya, kalau dia harus menunggu bersih dulu untuk untuk bisa bertawaf ya, untuk tawaf wadah ini ya, kasihan ya, rombongannya mereka harus segera pulang nah, disinilah syariat memberikan keringanan dan dalunya sahih dari Ibn Abbas ya, beliau mengatakan diberikan keringanan bagi wanita haid untuk berangkat jika dia sedang haid ya, jadi tidak perlu dia melakukan tawaf wadah tersebut wa'allahu alam bis sawab baik, berikutnya lagi kita akan bahas ya, materi kita yaitu tentang persoalan solat dan puasa bagi wanita yang sedang haid ya, persoalan solat dan puasa bagi wanita yang sedang haid ya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi dari Abu Sa'id radiyallahu anhu beliau berkata kalan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bukankah jika dia haid dia tidak solat dan dia tidak puasa itulah kekurangan agamanya ya, itulah kekurangan agamanya yaitu wanita tersebut yang sedang haid ya, ini diruatkan oleh Al-Bukhari di beberapa tempat dalam sahihnya dan diruatkan juga oleh Muslim rahmatullah alaihi ma kemudian dalam sahih Muslim ya, dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda ya, ma'asyaran nisa tasoddakna wa aksirnal istighfar wahai kaum wanita kata beliau bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar ya, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar fa'inni ra'aytukunna aksar ahlin nar karena aku melihat kalian ya, aku melihat kalian yang paling banyak menghuni neraka ya, paling banyak menghuni neraka faqalats imratun minhunna jazlatun ya, maka berkatalah seorang wanita yang berkual ya, seorang wanita yang cerdas diantara mereka itu yang hadir disitu kenapa kami wahai Rasulullah penghuni neraka yang paling banyak ya, mengapa kami penghuni neraka yang paling banyak kual, maka beliau berkata tuksirnal la'na watakfurnal ashir kalian suka melaknat ya, dan ya, suka mengingkari kebaikan suami ya, kalian banyak melaknat dan ya, suka mengingkari kebaikan suami kemudian Rasulullah SAW mengatakan وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ أَقْلٍ وَدِينٍ أَقْلَبَ لِذِي لُبِّن مِنْكُنْ aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akalnya ya, ya aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan seorang laki-laki yang berakal ya, seperti kalian ini ya, jadi aku tidak pernah melihat orang-orang yang yang, apa kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan seorang laki-laki yang berakal kecuali ya, orang-orang seperti kalian ini ya, itu kaum wanita oh, let's ya, maka wanita tadi bertanya ya, Rasulullah وَمَا نُقْصَنُ الْأَقْلِ وَدِّينِ wahai Rasulullah apa itu kekurangan akal dan kekurangan agama ya, jadi apa itu kekurangan akal dan agama maka beliau maka beliau mengatakan ya, maaf beliau katakan ya, ada pun kurangnya akal beliau katakan kurangnya akal adalah perseksian seorang dua orang wanita setara dengan perseksian seorang laki-laki kemudian beliau katakan فَحَدَ نُقْصَنُ الْأَقْلِ ya, dan ini adalah kurangnya akalnya kemudian beliau katakan lagi وَتَمْكُثُ اللَّيَا لِمَا تُصَلِّ وَتُفْتِرْ فِي رَمَضَانْ فَحَدَ نُقْصَنُ الْدِّينِ ya, dan dia ya, wanita ini wanita haid ini berdiam ya, beberapa malam tidak solat ya, dan dia berbuka ya, tidak puasa di bulan Ramadan فَحَدَ نُقْصَنُ الْدِّينِ dan ini adalah kekurangan agama ya, ya, kekurangan agamanya ya, hadisnya sahih dalam sahih imam muslim rahmatullah alaihi nah, dua hadis ini ya, cukup untuk menjelaskan pada kita bahwa wanita yang sedang haid ya, dia tidak melakukan solat dan tidak melakukan puasa ya, ya, tidak melakukan solat dan tidak melakukan puasa dan ini adalah perkara yang mujma' alaihi bain al-ulama' ya, perkara yang disepakati oleh para ulama' Islam ya, perkara yang disepakati oleh para ulama' Islam ya, ijma' ini disebutkan oleh banyak ulama' ya, disebutkan oleh banyak ulama' diantaranya an-nawawi rahmatullah alaihi beliau sebutkan dalam syarah sahih muslim ajma' al-muslimuna ala annal ha'idha wal-nufasa'a la tajib alaihim as-salah alaihim as-salatu wal-sawmu fil-hal ya, kaum muslimin berijma' bersepakat bahwa seorang wanita yang ha'id ya, dan nifas tidak wajib ya, bagi keduanya solat dan puasa ya, saat itu ya, ketika mereka sedang sedang ha'id ya, ini perkataan an-nawawi dalam syarah sahih muslim ya, ijma' ini juga disebutkan oleh Ibn Hazam ya, disebutkan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain tidak ada yang menyelesai ini kecuali sekelompok kecil dari ya, sebuah sekte di Khawarij ya, dan mereka ini tidak pantas ya, dimasukkan dalam bagian dari kaum muslimin ya, dalam persoalan ini dan hukum ini ya, perlu dipahami hukum larangan solat bagi wanita ha'id ini berlaku untuk semua solat ini berlaku untuk semua solat baik itu solat fardu atau solat nawafil solat sunnah begitu pun untuk puasa ya, itu juga berlaku umum ya, untuk semua puasa baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah nah, berikutnya lagi masih berkait dengan masalah ini yang perlu dipahami bahwa wanita ha'id tidak mengkoda solat ya, tidak mengkoda solat diruatkan oleh Al-Bukhari rahmatullah alaihi dari Mu'adzah al-Adawiyah ia beliau seorang tabi'iyah dan muridnya Aisyah radiyallahu anha Mu'adzah menyebutkan bahwa ada seorang wanita berkata kepada Aisyah radiyallahu anha ia, dia mengatakan apakah cukup apakah cukup bagi salah seorang dari kami solatnya jika dia telah suci apakah cukup bagi salah seorang dari kami solatnya itu jika dia telah suci nah Fakualetz maka Aisyah mengatakan haruri'yatin anti apakah engkau ini seorang wanita haruri'yah apakah engkau ini seorang wanita haruri'yah dan haruri'yah ini adalah salah satu sekte hawari'j dan mereka adalah hawari'j generasi pertama yang berpisah dari Ali bin Abi Talib kemudian mereka berkumpul di sebuah kampung namanya haruri'yah makanya mereka dinisbatkan kepada kampung itu dan disebut sebagai haruri'yah disebut sebagai haruri'yah dan ini adalah sekte dari hawari'j yang kita kenal jadi Aisyah bertanya haruri'yah apakah engkau ini seorang wanita haruri'yah kenapa yang seperti ini kenapa Aisyah bertanya begini yang perlu dipahami bahwa haruri'yah ini atau hawari'j ini memiliki banyak firqah memiliki banyak firqah tapi diantara prinsip penting yang disepakati diantara mereka bahwa mereka itu mengambil zuhirnya Al-Quran dan meninggalkan hadis dan meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW secara mutlak jadi cuma mengambil Al-Quran saja dan mengabaikan hadis mereka tidak mengambil hadis mereka pahami Al-Quran itu berdasarkan pendapatnya sendiri maka muncullah perkataan Aisyah seperti ini beliau menduga jangan-jangan wanita ini memiliki pemahaman itu kemudian Aisyah mengatakan kunna nahidu ma'a an-nabiyyi SAW falayakmuruna bihi kami kata Aisyah dahulu haid bersama Nabi SAW dan beliau tidak menyuruh kami beliau tidak menyuruh kami untuk melaksanakan solat itu atau dalam riwayat lain dikatakan falanaf'aluhu dan kami tidak mengerjakannya jadi kami dahulu haid bersama Nabi SAW dan kami tidak mengerjakannya kami tidak mengerjakan solat itu yaitu tidak mengkodoknya maksudnya nah ini perkara yang disebutkan oleh beberapa ulama dia merupakan ijma yang merupakan ijma bahwa seorang wanita haid tidak melaksanakan solat dan dia tidak mengkodok solat itu dia tidak mengkodok solat itu Al-Nawawi dalam kitab Al-Muhazzab maaf dalam kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab beliau mengatakan Al-Nakala Al-Tirmidhi Ibnul Munzir Ibnul Jarir dan lain-lain menukil ijma meriwayatkan ijma bahwa dia yaitu wanita haid ini tidak mengkodok solat dan dia mengkodok puasa ijma ini juga disebutkan Al-Nawawi dalam Syarah Sohi Muslim Syarah Sohi Muslim dan persoalan ini saudara-saudara sekalian ini dimulihakan Allah SWT iaitu perintah untuk tidak solat dan tidak mengkodok solat ini semata-mata persoalan ta'abudiyah persoalan ta'abudiyah peribadatan yang tidak bisa kita ketahui dengan pemikiran kita tidak bisa diketahui hikmahnya dengan pemikiran kita kalau terjangkau oleh akal kita Alhamdulillah tapi kalau tidak dia cuma persoalan ubudiyah persoalan penghambaan persoalan peribadatan jadi tugas kita sebagai Muslim adalah menerimanya menerimanya sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wasalam dan ini hukum ini berlaku untuk semua hal perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal kita sebagai Muslim pengikut sunnah pengikut ahli sunnah wal jemaah kita menerima semua ini dengan lapang tanpa mempertanyakan tanpa selalu mempertanyakan hikmahnya karena tidak semuanya bisa diketahui hikmahnya tidak semua urusan ini ibadah ini bisa diketahui hikmahnya oleh akal-akal kita yang terbatas ini jadi sebagai Muslim kita menerimanya sebagai ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul alaihi wasalam baik pembahasan kita jika tadi disebutkan bahwa wanita haid tidak mengkodok sholat tidak mengkodok sholat nah dia wajib mengkodok puasa dia wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan semasa haidnya di bulan Ramadan dia wajib mengkodok puasanya yang dia tinggalkan di masa haidnya di bulan Ramadan dalam sahih Imam Muslim rahmatullah alaihi dari Mu'adzah juga radiyallahu anha seorang tabi'in dia mengatakan saya bertanya kepada Aisyah saya berkata ma ba'lul haid takdis sawma wala takdis sholat kenapa wanita haid itu mengkodok puasa tapi tidak mengkodok ya kenapa wanita haid mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat fakolat maka Aisyah aharuri yatun anti apakah engkau ini seorang haruriya apakah engkau maka saya berkata iaitu mu'adzah lastu biharuri yatin saya bukan seorang wanita haruriya walakini as'al tapi saya ingin bertanya ya saya ingin bertanya fakolat maka Aisyah radiyallahu anha berkata kana yusibuna dhalika fanu'maru biqodoh is sawmi wala nu'maru biqodoh is salah kami dahulu mengalami itu Ustaz saya mau bertanya dan datang bulannya datang bulannya saya tidak normal karena faktor KB lalu bagaimanakah dengan sholat dan puasanya Ustaz haidnya tidak normal ya karena pengaruh KB ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa sholatu wassalam wa rasulillah ya persoalan ini kembali kepada saudari yang bertanya harus paham harus tahu bagaimana kondisi haidnya bagaimana kondisi haidnya tersebut jadi dia harus pelajari jika dia dalam masa haidnya jika dia masih dalam masa haidnya maka dia tidak sholat tidak puasa di bulan Ramadan tapi kalau haid itu berhenti ya dia wajib sholat dan wajib puasa di bulan Ramadan nah persoalan ini tentu perlu perlu apa ya perlu perincian karena masalahnya ketidakteraturan ini kalau dia dalam jangka waktu yang jelas ya itu yang dihitung sebagai kebiasaannya ya dihitung ya sebagai haid dan bukan haidnya yang persoalan adalah ketika misalkan keluar ya sehari kemudian dua hari tidak keluar di hari ketiga keluar nah persoalan ini perlu perincian ya ya saya sarankan untuk dibaca buku-buku yang ditulis oleh para ulama ya diantaranya ada buku punya Syi'al Usaimin Rahmatullah Alayhi tentang hukum-hukum ayat ya ini banyak perincian yang beliau jelaskan disitu ya silahkan rujuk ke buku itu ya Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim kita angkat lagi mesti ada waktu untuk mengangkat satu pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam saya mau bertanya saya punya Al-Quran perjus yang di sampingnya punya arti tapi bukan tafsir apakah Al-Quran seperti itu boleh saya baca tanpa melapisi tangan saya mohon jawabannya Ustaz Fadil Ustaz perkara menyentuh mushaf bagi orang yang tidak dalam keadaan tahara jumhur berpendapat dan untuk mazhabnya imam yang empat tidak boleh seorang yang tidak dalam keadaan suci menyentuh mushaf nah pertanyaannya mushaf terjemah terjemah Al-Quran apakah itu mushaf atau bukan apakah dia dihitung sebagai mushaf atau bukan Wallahu'alam saudara-saudara sekalian yang melihatkan Allah SWT yang saya pahami mushaf terjemahan itu mushaf dia masih mushaf masih tergolong mushaf kenapa karena masih dominan ayat Al-Qur'annya masih dominan ayat Al-Qur'annya makanya disebut Al-Quran wa tarjamatuhu kalau dalam bahasa Arab Al-Quran wa tarjamatuh ma'aniha Al-Quran dan terjemah maknanya jadi masih disebut Al-Qur'annya jadi dia bukan hanya terjemahan ingat ya tapi dia Al-Quran ya mushaf dan masih dominan jelas sekali Al-Qur'annya makanya Wallahu'alam yang saya pahami dia masih mushaf masih mushaf Al-Quran dan hukumnya sama dengan mushaf-mushaf yang lain ya ini berbeda dengan kitab tafsir ya tafsir ada Al-Qur'annya tapi dominan perkataan manusia atau yang disebutkan dalam beberapa fatwa ulama yang saya pahami juga itu berkait dengan terjemahan saja terjemahan Al-Quran tidak ada ayat-ayatnya dan itu banyak kalau di Barat jadi memang sengaja dicetak Al-Quran tapi terjemahannya untuk dibagi-bagikan supaya bisa dibaca oleh orang-orang kafir nah ini tidak dihukumi sebagai Al-Quran karena tidak ada ayatnya dituliskan disitu ini persoalan mushaf itu mushaf terjemahan jadi kalau saya yang ditanya jawaban saya seperti itu dia masih mengambil hukum sebagai mushaf Wallahu'alam masya Allah syukran jazakum Allah khairan atas jawaban yang diberikan semoga bisa menambah pengetahuan kita semua kita angkat satu pertanyaan terakhir dari via Whatsapp saya mau bertanya Ustaz kalau wanita meninggal dunia sementara dia dalam kondisi haid atau nifas atau jenabat bagaimana cara memandikannya Ustaz memandikannya sama ini kurang lebih karena tujuan dari memandikan jenazah itu untuk mensucikan dia untuk mensucikan dia jadi ketika dia misalkan meninggal dalam keadaan haid mandi jenazahnya itu sudah mencukupi sudah mencukupi tidak ada peraturan khusus karena sekali lagi memandikan jenazah tujuannya adalah untuk mensucikan dia untuk mensucikan membersihkan dia itu sudah cukup sudah cukup dan tidak ada tata cara khusus yang membedakan wanita haid ini dari wanita yang sedang suci ketika sedang ketika dia meninggal dunia Wallahu'alam saya syukran jizakum Allah khairan setat atas jawabannya yang diberikan dan kami mohon maaf buat sahabat roja yang belum sempat kami angkat pertanyaannya karena kita terbatasi oleh waktu dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz baik dalam materi ataupun jawaban yang diberikan oleh Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita bisa mengambil banyak faedah menambah khasana ke ilmu kita semua sehingga kita bisa amalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini kami informasikan juga buat sahabat roja untuk seterus bahwa di pekan pertama dan pekan ketiga setiap hari selasa kita akan mendengarkan fikih muslimah bersama guru kita dan kita minta nasihat kepada guru kita untuk penutup program kita pada kesempatan malam Bismillahirrahmanirrahim tugas kita adalah mengabdi berkhidmat untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengabdi dan berkhidmat untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah hakikat tauhid kita hakikat dari tauhid kita itu menghambahkan diri dihadapannya jadi tidak ada dalam kehidupan ini pilihan kita tidak ada pilihan kita dalam persoalan agama kecuali adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang mengatur kita dalam urusan agama ini Allah yang mengatur kita dalam urusan agama ini pun dalam urusan-urusan duniawi ada batasan-batasan yang Allah tetapkan untuk kita nah kita jalani kehidupan ini kita jalani kehidupan ini dalam batasan-batasan yang Allah tetapkan itu yang Allah atur tersebut dan kita sekarang Alhamdulillah Masih diberikan kesihatan Kesempatan oleh Allah SWT Maka pergunakanlah itu dalam kebaikan Ya pergunakanlah itu dalam kebaikan Ya karena kita tidak pernah tahu Kapan ajal menjemput kita Ya bermohonlah pada Allah SWT Agar dia selalu menjaga kita dalam kebaikan Menjaga kita dari keburukan Dan berkenaan untuk mengakhiri wabah ini Terima kasih untuk perhatiannya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran jazakumullah khairan Ustaz Dan mengucapkan sekali lagi Buat Ustaz Atas materi dan ilmu yang dibagikan Pada kesempatan malam hari ini Dan baiklah sahabat raja rahimah Kita tutup materi kita Pada kesempatan malam hari ini Dengan doa kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh